Menyisihkan pendapatan untuk investasi sangatlah penting sebagai bekal di hari tua. Strategi ini sesuai dengan terobosan Gubernur Bali terkait inklusi dan literasi pasar modal kepada di desa adat. Menyisihkan sebagian pendapatan sebagai bekal di hari tua bisa dilakukan melalui banyak hal. Salah satunya yakni investasi saham di pasar modal. Hal ini disampaikan oleh praktisi bisnis keuangan Undignas Prof. Igedes Ridharma. Ia menyampaikan melalui perkembangan teknologi informasi, investasi saham bisa dipelajari dan dipermainkan sendiri melalui aplikasi yang ada. Dengan demikian tidak ada alasan bagi masyarakat tidak memiliki investasi dalam bentuk likuid untuk bekal masa tua. Strategi ini adalah upaya untuk menyelamatkan masa tua. Untuk itu program literasi pasar modal di desa adat sangat diapresiasi. Nah program ini, programnya Pak, hampir semua orang yang menurut saya melalui Penteri Keuangan yang punya ini, sebagai banyak buktabungan nasional, maka semakin maju negara itu. Maka diperintahkan pada seluruh kepala daerah agar mensosialisasi, selalu mengedukasi masyarakat, agar mau menabung bahkan berinvestasi saham. Saya lagi katakan, kadang-kadang tidak bermain saham. Kalau main kan main-main gitu kan, ibarat judi. Tapi kalau berinvestasi saham, itu jangka panjang. Tapi kalau mojokat pendek, ya pilih saham yang pergerakannya meningkat, tajam. Misalnya diperbankan, itu pasti menaik BBCA misalnya. Nah kalau program sekarang Pak Koster melakukan pada desa, oh sangat luar biasa. Investasi saham ini bisa bermanfaat jangka panjang. Pemberlakuan hal ini di desa adat sangatlah luar biasa. Mereka mesti diedukasi untuk investasi baik dengan cara apapun. Salah satunya dengan investasi saham.